Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, tribuners yang kami hormati dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan Bersyukur kita kepada Allah pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita kepercayaan umur Dan mudah-mudahan umur yang Allah percayakan ini mampu kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya Rasulullah s.a.w bersabda Kata Nabi s.a.w Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun Dan sangat sedikit dari umatku yang bisa melampaui usia itu Hadis yang mulia ini kita harus memahami bahwa ada diantara umat Nabi s.a.w yang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lebih daripada usia 70 tahun itu Dan ada juga dari sebagian umat Nabi s.a.w yang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum umur 60 tahun itu Namun kaum muslimin yang dimuliakan Allah s.a.w kalau kita jadikan sabda Nabi s.a.w tadi sebagai ambang batas usia kita Maka itu artinya ketika kita telah berusia 40 tahun itu artinya sepertiga usia kita telah kita pakai Maka sisanya Sisanya itu tinggal sekian persen saja Dari sisa usia yang Allah berikan kepada kita Kemudian sisa itu ketika kita bertanya Mampukah dengan usia itu yang masih tersisa itu Kita bisa mengejar ketertinggalan amal kita Sehingga kita selamat dalam perjalanan pulang ke surga Ini adalah merupakan pertanyaan besar buat kita Maka kita memerlukan sebuah momentum yang mana momentum itu bisa kita jadikan sebagai upaya strategis Dalam rangka akselerasi amal itu Dalam rangka untuk mengejar ketertinggalan amal itu Maka Ramadan adalah momentum yang terbaik itu Sekali lagi Ramadan adalah momentum yang terbaik itu Kenapa kami sampaikan demikian Karena memang Di dalam bulan suci Ramadan Amal-amal seorang hamba Akan dilipat gandakan oleh Allah SWT Pahala Mengtilawah Al-Qurannya Pahala solatnya Pahala sedekahnya Pahala zikirnya Dan pahala-pahala kebajikan yang lainnya yang ia kerjakan Akan dilipat gandakan oleh Allah SWT Maka jamaah yang dimulakan Allah SWT Sekali lagi Momentum Ramadan Yang mudah-mudahan Allah SWT Kabulkan kita bersamanya Momentum Ramadan yang telah bersama kita ini Mudah-mudahan dapat kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya Dalam rangka sekali lagi mengejar Ketertinggalan amal itu Barakallahufaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!